salam cinta baca hai semuanya apa kabar semuanya kenalin nama ayu yulianti ayu berasal dari kota palembang hai unkitogalo apa kabarnya baiklah ayu disini akan bercerita tentang tadaa tiko bilang tolong yang dikarang oleh wati ideo ilustrasi sekar ayu maharani langsung aja ayu adik kita denger ceritanya tiko sedang merasa bosan buku-buku di rumahnya sudah banyak ia baca tiko ingin punya buku bacaan baru adik-adik tiko berpikir sejenak hmm aha lebih baik aku pergi ke perustakaan tapi ban sepeda tiko gempis adik-adik aduh gimana cara tiko ingin pergi adik-adik tolong tolong bompaban sepedaku pak hore papa memang hebat terima kasih papa tiko mengayun sepeda dengan rian lalalalalala lalalala tak lama kemudian tiko tiba di perpustakaan tiko segera mencari buku-buku yang disukainya adik-adik tapi lihat walau ternyata rak bukunya terlalu tinggi adik-adik aduh gimana cara tiko mengambil buku-buku itu adik-adik petugas perpustakaan datang mengampiri tiko ada yang bisa aku bantu tolong ambilkan buku itu itu dan itu tiko berkata terima kasih tiko asik membaca buku-buku itu adik-adik saat selesai membaca buku-buku tiko ingin membaca dua buku lagi adik-adik tapi ia ingin membaca buku-buku itu di rumah aduh bagaimana cara tiko yang meminjam buku-buku itu adik-adik tiko mendekati satu pengunjung tolong beritahu aku bagaimana cara meminjam buku-buku itu pengunjung itu pun mengantar tiko ke petugas perpustakaan petugas perpustakaan membantu tiko untuk mengisi nama dan alamat tiko pun mendapatkan kartu anggota perpustakaan hurray ia berhasil meminjam buku-buku yang disukainya tiko merasa senang sekali adik-adik kini tiko tak merasa bosan lagi setiap saat ia bisa meminjam buku-buku di perpustakaan oke jadi pesan yang kita dapat dari cerita ini adalah mengajarkan kita bagaimana cara berkata dengan baik karena berkata dengan baik adalah kebiasaan yang perlu dipubuk sejak dini contohnya seperti tiko tadi ia perlu bantuan kepada seseorang tapi ia tak lupa mengucapkan kata tolong dan juga terima kasih nah begitu juga adik-adik ya jangan lupa mengucapkan tolong dan juga terima kasih apabila perlu bantuan kepada seseorang jadi itulah pesan yang kita dapat dari cerita hari ini ya adik-adik nah pada masa pandemi ini pasti adik-adik merasa bosan seperti tiko ya di rumah saja ayo contoh seperti tiko datang ke perpustakaan dan baca-baca buku di perpustakaan ayo kunjungi perpustakaan di kota kalian masing-masing kalau ayo sendiri di kota Palembang ayo uang Palembang jangan sungkan-sungkan datang ke perpustakaan cinta baca ditunggu kedatangannya oke demikianlah cerita ayo hari ini yang berjudul tiko bilang tolong yang dikarang oleh wati idio ilustrasi sekar ayo maharani sampai jumpa di cerita berikutnya ya adik-adik terima kasih salam cinta baca